Halo conference, nah disini ada soal nih, kita kerja sama-sama ya, kita ketahui. Terkut burung elang terbang dengan kelajuan 4 km per jam, oke. Jadi ada elang 4 km per jam. Kemudian berada di 1 km di depan sebuah pesawat, oke. Jadi ada pesawat di belakangnya dengan jarak 1 km. Terbang dengan kelajuan 2.50, pesawatnya punya kelajuan 2.50 km per jam. Oke, ditanyakan berapa waktu yang diperlukan pesawat untuk dapat melewati, oke. Elang dan pesawat mempunyai arah yang sama, sehingga di titik, anggap kita di titik temu, dengan jarak X, elang dan pesawat itu akan bertemu, akan berpapasan, oke. Nah, ditanyakan adalah waktu pesawat penyelesaian. Kita pakai rumus kelajuan, kelajuan itu jarak dibagi dengan waktu. Oke, dari sini kita lihat lagi kembali soalnya. Ketika di titik temu, pesawat membutuhkan waktu yang sama dengan elang. Oke, elang menuju ke titik temu dan pesawat ke titik temu itu mempunyai waktu yang sama. Nah, maka bisa diartikan waktu pesawat sama dengan waktu yang dibutuhkan elang. Nah, dari sini kita bisa buat perusahaan baru, yaitu jarak pesawat per kecepatan pesawat sama dengan jarak elang bagi cepatannya elang. Oke, nah tinggal masukkan nilainya jarak pesawat. Jarak pesawat itu yang mana? Jarak pesawat ke titik temu, 1 ditambah X. 1 ditambah X. Bagi, kecepatan pesawat berapa? 250. Sama dengan jaraknya elang. Elang ke titik temu, X. X. Bagi kecepatan elang, 4. Nah, kita kali silang. 250X sama dengan 4. 4 tambah 4X. Dapat X sama dengan 0,016 km. Nah, berarti jaraknya elang ketika ketemu adalah 0,016 km. Oke. Nah, kita bisa dapatkan waktu pesawat dengan rumus jarak pesawat per kecepatan pesawat. Sama dengan jarak pesawat berapa? 1 ditambah X. X-nya tadi kan didapat 0,016. Dibagi 250. Maka, didapatlah 1 tambah 0,16 itu 1,016 km. Dibagi 250 km per jam. Nah, maka didapatlah. Eh, kita sederhanakan dulu. Kilometer ini ubah ke meter per jam jadi meter per second. Jadi, kecepatan pesawat, eh kecepatan, waktu pesawat adalah 1016 meter dibagi 250 ubah ke meter per second. Hasilnya 69,4 meter per second. Nah, kita bisa corek. Dan didapatlah waktunya adalah 14,63 per second. Sekian dari saya. Sampai jumpa di soal berikutnya.